Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat-sehat wal alfiyat. Yang terhormat Bapak Insinyur Ika Putra M.M.B.H.D. serta Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta kuliah tamu siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berpatat maya untuk bersama-sama menimba ilmu dari Bapak Ika Putra yang luar biasa ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamu. Amin. Ya Rabbal Alamu. Hadirin yang berbahagia, kuliah tamu pada siang hari ini merupakan bagian dari mata kuliah pilihan yang bernama mata kuliah International Joint Studio. Mata kuliah ini merupakan hasil kerjasama antara program sarjana, program studi, perencanaan wilayah dan kota dengan program magister, program studi, perencanaan wilayah dan kota UGM. Dengan rekan-rekan praktisioner, perencanaan dari Kota Lab Perancis dan juga dengan rekan-rekan dari program studi, perencanaan wilayah dan kota dari ITB, Undip, dan juga Universitas Brawijaya. Nah pada siang hari ini kami sangat berterima kasih dan senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kuliah tamu sekaligus sharing pengalaman dari Bapak Ika Putra terkait dengan tema kuliah tamu kita, yaitu Kota Baru as one of the first generation of world garden cities built in Indonesia. Sebelum kita beranjak ke sesi kuliah tamu, saya ingin mempersilahkan Profesor Bakti Setialan, Prof. Bobi, sebagai koordinator utama dari mata kuliah International Joint Studio ini untuk memberikan sambutan dan pengantar. Monggo, Prof. Bobi. Teman-teman sendiri pakai sambutan dan pengantar. Ini juga teman-teman Perlansis nggak gabung tuh, jadi kita bisa bahasa Indonesia atau kabung. Bahasa Cewe. Iya, Pak. Bisa dalam bahasa Indonesia. Tapi teman-teman yang lain, tadi Bu Yadi sudah menjelaskan, ini satu program yang sangat menarik dimulai sejak tahun dua tahun lalu, yaitu International Joint Studio. Internasional itu dalam pengertian, ada dua. International Joint Studio itu biasanya pesertanya dari luar mahasiswanya ya, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Eropa, tapi kalau yang jelaskan ini adalah internasional dalam pengertian, lecternya itu dari abroad, dari internasional. Dua tahun lalu dengan, dan menariknya apa, group of professional planners from France, yaitu Kota Lab, itu dua tahun lalu bayangin voluntary datang ke Indonesia, ke UGM, dan mendedikasikan dua minggu waktu liburnya untuk sharing kepada mahasiswa kami waktu itu. Jadi dua minggu intensif itu, mereka men-train mahasiswa kita dengan tema urban regeneration dengan kasus Kota Baru, sebagai yang nanti justru menarik Pak Ika Putra memberikan mengenai apa itu Kota Baru. Sekali ini lebih seru lagi, karena karena online, teman-teman Perancis itu nggak bisa datang ke Indonesia, tapi tetap semangat bersama kita mengadakan International Joint Studio, akhirnya disepakati online Joint Studio. Lebih seru lagi, karena kali ini pesertanya tidak hanya dari UGM, tapi kita bermitra dari teman-teman PWK UNDEP, PWK ITB, dan PWK Universitas Brawijaya. So, menarik, karena pesertanya jumlahnya berapa, Bu Yani, saat ini? 30 berapa? Ya, sekitar 34, Pak. 34 itu adalah dari 4 universitas juga. Yang lalu fasilitatornya juga tidak hanya 4-5 planner dari Perancis online dari Bordeaux sana, tapi juga 4 fasilitator dari ITB, dari UNDEP, dari UGM, dari UB itu bergabung bersama fasilitator dari Perancis, mendampingi 34 mahasiswa dari 4 universitas itu, mencoba me-exercise mengenai urban regeneration dengan kasus Kota Baru. Luar biasa. Dan ini sebenarnya sudah berjalan hampir sebulan pada tahap desain. Tapi memang kemarin enggak terlambat, materi Pak Ika Putra yang 2 tahun lalu juga menyampaikan benda mahasiswa kami itu, karena Pak Ika Putra itu salah satu yang paling tahu mengenai Kota Baru, paling lengkap data yang mengenai Kota Baru. Maka 2 tahun lalu pun Pak Ika Putra juga memberikan lecture kepada mahasiswa dan kita semua, apa itu Kota Baru, supaya peserta yang akan men-exercise urban regeneration di Kota Baru itu tidak melenceng dari histori apa yang terjadi di Kota Baru. Maka siang ini judulnya sendiri dari Pak Ika sendiri, itu menggambarkan satu lecture mengenai Kota Baru, memberikan gambar yang mengenai bagaimana dulu Kota Baru itu muncul, perkembangannya sampai saat ini, dan ini mudah-mudahan memberikan bekal yang sangat berharga bagi para peserta join studio, bahkan juga publik, kalian dibuka benda publik, sudah 41 pesertanya untuk mengetahui salah satu example of Garden City di Indonesia. Pak Ika Putra, my close friend, my best friend, and my smart guy dengan rambutnya yang luar biasa. Pak Ika Putra, tepuk tangan. Ya, ini, saya merasa senang memberikan pembukalan kembali, walaupun mungkin saya coba update pelan-pelan, agak ada bedanya, cuma tadi saya cek ada satu slide yang mesti hang, mudah-mudahan enggak hang sekarang. Karena cukup besar file-nya, dan itu salah satu yang penting untuk memberikan background, mengapa Kota Baru ada di Indonesia. Mudah-mudahan lancar, bismillahirrahmanirrahim. Saya share, jadi, judulnya mirip dengan yang kemarin, tetapi saya tambahin kenapa yaitu Kota Baru itu sebagai satu Garden City, konsep Garden City yang diterapkan, yang diterapkan, tetapi generasinya itu generasi pertama. Dan ini salah satu yang jadi galau teman-teman di Asia, dan US, kita punya kelompok namanya Adera, modern heritage yang, kenapa kok modern heritage itu sudah di-explore pada Asia juga ada, jejak-jejaknya kira-kira begitu. Saya share, ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Kebalik ya? Tapi kebalik. Ya, tapi ini belum slide show yang... Ya, jadi yang tak swap dulu. Ya. Seperti ini ya, saya kalau ini ya. Ya, sudah, Pak. Ya, jadi intinya sih sebenarnya sama. Kita itu sebenarnya akan melihat Garden City sebagai konsep itu relevan sampai kapanpun sebenarnya. Sehingga yang kita sudah punya jangan sampai hilang. Saya lihat ada dua di Jepang, yang satu hilang. Kemudian yang di Hongkong juga sudah mulai. Kita punya beberapa di Indonesia, yang mestinya jangan sampai hilang. di-regenerasi maupun nanti di-duplikasi konsepnya untuk contemporary context gitu ya. Nah, sorry. Ini, sorry. Ini sebenarnya satu diskusi tahun lalu yang apa, membangun konsensus. Kebetulan saya menuliskan konsensusnya di mana. Kenapa kita harus Asia atau ASEAN itu mem-preserve modern heritage. Nah, kemudian salah satunya adalah modern heritage. Itu di mana Garden City juga salah satunya. Itu menjadi rasionalnya. Why modern heritage? Jadi, saya coba membaca banyak sekali. Dan kemudian UNESCO itu memang mendeklare bahwa jangan lupa kita punya warisan budaya yang basisnya adalah modernisasi. yang industri, revolusi-industri dan sebagainya. Dan kemudian ini harusnya kita coba sekarang gali dan dokumentasikan. Ini 2003. Sampai sekarang tidak banyak. Makanya salah satunya saya banyak menggeluti railway system, kemudian Garden City, kemudian ada juga sekarang sedang pabrik gula dan infrastruktur yang kemudian menghasilkan arsitektur yang menarik di kota-kota itu sedang kita jalankan. Tapi kalau kita lihat driving force dari modern heritage itu adalah adanya inovasi teknologi, adanya inovasi mesin, adanya industri, revolusi industri, dan isu-isu yang quote-unquote menolak arsitektur heritage. Walaupun ini juga harus di-conserve juga. Dan ada lagi masalah politis dan sosial yang dibangun. Dan kalau manifesto-manifesto para arsitektur berapa banyak ini? Jadi yang jelas kenapa itu muncul di UNESCO, karena Founders itu salah satu bukunya juga menarik, itu mengatakan bahwa saat ini warisan dunia itu didominasi dan tidak balans oleh basisnya Eropa. warisan dunia di Eropa. Kemudian yang kedua, banyaknya adalah kota-kota yang basisnya itu bersejarah, tetapi juga basisnya religions. Kemudian banyak yang, ini orang Nasrani, dari Founders itu mengatakan terlalu banyak yang berpihak pada arsitektur kristiani. Kemudian banyak yang diambil adalah bangsa-usahanya gereja, kemudian adanya istana, benteng, tidak pernah yang folk architecture. Kemudian jelas, classical period mesti menjadi utama. Oleh karena itu perlu dibalanskan, yaitu the rest of the world itu adalah bukan Eropa. Bahwa other type of heritage selain religious building itu ada. Bahwa ada other religion and belief yang memiliki. Ada Buddha, Hindu, Shinto, Islam, penghujud. Ada juga tidak hanya elitist architecture, non-elitist banyak. Ada vernacular, non-monumental, ordinary heritage. Dan kalau kita bicara classical period, maka modern period tidak boleh dilupakan, karena itu sudah 100 tahun yang lalu. Maka, why modern heritage harus di-blow up, harus di-explore? Karena itu UNESCO mengatakan, seeking for global strategy for balancing the world heritage list. Salah satunya adalah world modern heritage. Kalau arsitektur, mungkin kita sudah banyak bisa membaca mengenai modern heritage. Dan saya mencatat banyak sekali. Ada satu buku manifesto, itu menarik sekali. Ada The Style dan sebagainya. Tetapi yang di luar arsitektur, sebenarnya adalah tipologi of heritage. Ada new construction industrial complex. Ada, sorry ini, ada new modes of transport and communication. Jadi kalau kereta api itu pasti merubah peradaban dunia dari tahun 1925-an di Inggris, kemudian berkembang. Di Indonesia, 40 tahun kemudian, 1865. Tapi yang menarik, yang tidak banyak dibahas, justru new type of city planning and standardized housing. pada zaman modern, pada zaman setelah revolusi industri, pada zaman penemuan mesin. Ini adalah penting, karena biasanya skalanya itu adalah skala arsitektur, skala pabrik, dan sebagainya, karena memang revolusi industri. Ini adalah ada satu new type of city planning dan standard day housing, karena waktu itu buruk sekali. Settlement itu muncul juga menjadi tipologi, yaitu salah satunya garden side day. Nah, nantinya ada new concept of culture landscape juga. Ini juga banyak sekali. Tapi lagi-lagi, yang utama western original, yang Asia itu belum terbangun, belum di-explore. Walaupun sudah ke sana kemarin, kemarin waktu kita berkumpul di NUS, itu muncul satu pembicaraan mengenai brutalisme misalnya, mengenai arsitektur yang terkait dengan machine. Itu banyak ternyata. Art deco itu ada di beberapa negara Asia. Tapi yang muncul, kenapa selalu Amerika, kenapa selalu Eropa? Eropa inilah yang kemudian menurut kita adalah, nanti kalau kita lihat yang Garden City itu, lebih-lebih lagi kita harus melihat itu menjadi satu heritage yang benar-benar harus kita jaga. Kemudian, di Asian context itu, kenapa muncul? Karena banyak negara Asia itu dijajah oleh negara Eropa. Sehingga mau tidak mau, kita dapat imbas. Dan itu tidak pernah dilihat oleh, para konservasionis yang hanya basisnya ada di Eropa. Padahal kita itu dapat cipratan, satu yang mestinya menjadi modern movementnya, langsung kena kita. Kemudian post-colonial era itu muncul, walaupun modern architecture atau modern movement itu berhenti, mati, dianggap the death of modernism itu ketika Prit Igo, satu perumahan yang sangat modern di panggara tahun 50, pada akhirnya kumuh juga, dan diledakan. Tetapi kemudian pengaruh ke Indonesia mungkin pada waktu komunikasi tidak selancar sekarang. Kalau sekarang detik di Amerika ada sesuatu, kita sudah tahu, kalau di Amerika ada kejadian 1972, kita tahunya itu baru tahun 90, mungkin tahun 82 ketika ada bukunya Charles, dan sebagainya mungkin itu ya. Atau dosennya nggak ngajar kita ya, bisa aja sih. Nah, itu seperti ini. Sehingga ketika kita menuju ke yang paling menarik adalah new type of city planning, karena yang lainnya adalah biasanya basisnya tidak besar, paling besar adalah kompleks-kompleks perumahan dari industri-industri, apakah itu industri transportasi, seperti kereta api dan emplasmennya, atau emplasmen pabrik gula. Tapi ini adalah new type of city planning. Nah, disitulah kemudian saya mencoba mempelajari, ini sebenarnya sudah penelusuran 4 tahun, dan baru belum selesai menulis untuk satu paper jurnal, tapi most likely data dan sebagian seluruh dunia sudah kuinikan, catat sebagai komparasi untuk memunculkan kota baru dan yang lainnya. Howard Simple Prescription, jadi pada situ maksudnya semua pada tahu ya, konsepnya Venezuela tahun 1890-an, kemudian diperbarui di 1902, dalam dua buku yang saling melengkapi, tapi sering disebutkan oleh banyak pihak, sebenarnya resepnya itu simple, Howard itu punya konsep, buatlah satu kota yang kompak, human skill community, dan perpaduan antara town country blended ideas. resepnya cuma simple seperti itu. Ya, memang ada keterangannya, keep settlement to compact supaya mereka tidak banyak energi, kemudian human skill-nya adalah build housing that people can afford and create a plan. Jadi dia bisa mengembangkan sesuai dengan keinginannya, kemudian flex build and responsive to family needs, tapi yang menarik adalah karena human skill, ya orang itu butuh open space, butuh social linkage, dan ada natural green environment yang sekarang banyak yang hilang. Yang dulu juga mungkin isunya waktu Howard mengembangkan ini juga sudah banyak yang hilang, karena dipakai untuk urbanisasi, dipakai untuk hal yang lain. Yang menarik adalah town country blended ideas itu adalah senang nggak kamu tinggal di kota yang banyak fasilitas layanan-layanan jasa, tapi suasananya kayak di desa. Kalau kamu mau kerja, mau kerja di industri bisa. Kerja di bank bisa. Karena yang terkenal waktu itu bankers gitu ya. Tapi kalau kamu keluar sedikit sejuk, punya suasana rural area, industrial zone tidak boleh dekat, tetapi kamu harus punya commercial establishment katanya. Nah ini menjadi ide yang kemudian ternyata oleh seorang sangat relevan untuk until today, common sense to urban development. Jadi compact city ada sekarang. Human skill community masih ada sekarang. Ide yang pengen sebagus, selengkap kota, tapi di daerah yang suasannya pedesaan. Kan ini memang ideal banget. Sehingga ini menjadi konsep yang selalu hadir di kepala para planner. Dalam mengembangkan urbannya. Nah ternyata saya menemuti hanya satu orang yang menuliskan bahwa ada generasi-generasian gitu. Menerapkan konsep yang jadi resepnya Howard. Tidak 100 persen selalu dengan Howard. Nah yaitu adalah A.G.N. Bridge. Dia mengatakan fifth generation of the garden city. Kemudian melihat selama sampai 2020 pada residential planning ini. Nah saya akan mengulas sesingkat. Nanti Anda bisa cari bukunya sendiri. Artikelnya sendiri mengenai ini. Tapi apa itu first generation? First generation itu adalah kira-kira dia sebutkan antara 1900 sampai 1930. ini yang diterapkan, diterapkan ya. Tidak lagi konsep diterapkan menjadi model dari teorinya Ebenezer Howard. Dan biasanya menggunakan konsep secara langsung ada green space, kekompakan, kemudian keterjangkauan, fungsi yang jelas terpisah mana pusat, mana residensial, mana industri. Dan yang menarik adalah adanya transportation features yang menjadi akses backbone utama untuk menuju ke yang dia desain. Ini menarik sekali menurut saya. Tapi the second generation-nya itu sekitar 30-50-an untuk mengadopsi dari generasi yang sudah diterapkan. Kalau di Amerika ya Redburn. Kalau di Eropa itu mungkin Wellwin. Kalau di Inggris dan juga Let's Work. Mungkin di Jerman ada lagi yang di-copy. Di Perancis ada lagi. Jadi yang di-copy adalah, yang diterapkan adalah dari copy yang di-adaptasi lagi pada generasi berikutnya. Di Indonesia mungkin ada, saya belum meneliti, tapi kemungkinan besar adalah kebayoran baru. Tahun 50-an di-desain oleh orang Indonesia, justru orang Indonesia, mungkin meng-copy-nya dari Gundangliak. Meng-copy-nya, mungkin nggak ngopi kota baru ya. Mereka orang, apa namanya, anak jatuh yang mungkin nggak lihat udik gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang adalah Jogja, Malang, Semarang, yang itu adalah kota yang luar biasa posisinya di mata India-Belanda. Nah, di situ yang muncul adalah Green Belt Towns. Jadi yang diambil adalah pinggir kotanya. Jadi di setahun akhir-akhir ada mulai ada separation of vehicle, pedestrian, dan sebagainya. Tapi ini pada akhirnya adalah pengembangan dari first generation. Yang third generation tidak terlalu banyak di ini, karena sebenarnya sama dengan konsepnya si Garden City hanya dia sebutkan sebagai Newton ya. Di Indonesia sudah dipakai, kota barunya dipakai di Malang maupun di Jogja gitu ya. Ini mempermasalahkan 60% of the area, open space-nya berapa, 20%-nya komunitas itu, dia sudah mulai melihat zonasi dan prosentase. Yang ini ada di dalam first generation ketika mereka mengadopsi fungsi-fungsi yang terzonasi dengan bank. Nah, yang fourth generation ternyata di tahun akhir 69-an sampai 80-an itu ada kondo developers sudah mulai high-rise building. Yang fifth generation itu yang dipakai adalah ide Garden City, idea senyata paradigma pengembangan kotanya berbeda. Karena pada waktu itu orang sudah banyak melupakan Garden City-nya Ebenezer World, tetapi paradigma itu dimunculkan kembali dan mulailah ada new urbanism, sustainable development. Sustainable development tanpa ekologi ini omong kosong gitu kan. Perumnas rumah susun itu omong kosong kalau disebutkan sustainable, karena dia tidak bicara mengenai ekologi. Bicaranya mengenai affordability saja gitu. Padahal di affordability juga sudah ada di Garden City-nya Ebenezer World, tapi dia mix kan. Sehingga menjadi satu yang sangat ideal. Pertanyaan besarnya adalah, ketika disebutkan oleh pitch tadi bahwa first generation itu British and American designer executed model. Sakit hati sebenarnya orang-orang lain gitu kan. Kalau puasa saya agak apa. Ini kan coba. Padahal ada urban garden city. Ada di apa namanya. Perancis, ada di Cerman. Semua adalah ada the first model yang diterapkan. Kemudian ada juga pertanyaannya, ASEAN gimana? Pernah dengar Garden City-nya ini? Ada yang mengaku Garden City, tapi tidak pada spining atau pada rentang waktu 19-1930. Nah yang saya pelajari dari di ASEAN itu hanya ada di empat negara. Satu adalah Jepang. Ada satu dan dua. Saya hanya mengunjungi dua. Yang satu Amburadul. Yang satu itu persis mirip kota baru. Cuman saya tadi enggak sempat memasukkannya. Karena tiba-tiba sudah di WhatsApp Bu Yani gitu ya. Nanti bisa kita lihat. Kemudian Hong Kong. Satu ada Hong Kong. Tapi menurut saya jauh lebih bagus yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada empat. Bayangkan di Asia yang sedikit itu, di Indonesia ada empat. Dan tentu yang saya belum tahu. Sorry, Israel bukan India Planet ini. Ada satu di Israel. Ini artinya satu. Hanya satu di Israel. Tapi saya cari datanya enggak ada. Tapi saya lihat ada satu di Israel. Nah, bayangkan. The world concept of Garden City yang diterapkan di dunia pada rentang waktu 1930 itu yang di Asia itu hanya sedikit. Dan yang sedikit itu separohnya lebih ada di India Belanda. Atau di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini kan berarti kalau orang sering bilang Belanda itu ngasihnya adalah the second quality of apa yang dilakukan di Belanda. Tidak sama saya melihat beberapa beberapa majalah, beberapa buku yang saya tersebaran lewat Google Translate. Mereka bahkan sering diprotes karena yang di India Belanda kualitas lebih bagus dari yang di Belanda. Jangan lupa bahwa mereka ya tidak mau maksudnya dia mendesain untuk orang Belanda di nomor dua kan enggak mau. Maka ini bahkan mereka menarik nanti di akhir saya akan tunjukkan juga ada satu Garden City yang tapi tidak generasi pertama yang kekak diterapkan di Semarang. Nanti, tapi bukan untuk elit Belanda tapi untuk orang kampung. Nah, ini luar biasa. Nah, dari situ ini ideanya Anda bisa melihat ini yang saya catat saya pelajari satu pelajari. Kalau di sebelah itu the first generation itu ternyata tahun-taunya di New York itu tahun 1999 ada di Jerman banyak ada Hilary, ada Marga, ada Romerstar kemudian di Perancis ada dan bahkan ini kecil gitu. Jadi yang Let's Work dan Well Win itu yang diterapkan oleh si Ebener Swart langsung itu besar banget ternyata dengan 1.600 hektare. IKN mungkin yang mungkin nanti menjadi apa namanya pesaing karena dia 200 ribu walaupun apa namanya inti kotanya adalah hanya 50 ribu. Nah, tapi yang di Asia itu cuma segini yang ada satu lagi Israel tapi saya belum tahu sejarahnya, historinya dan sebagainya. Denen Chofu Kolontong dan ada yang pertama adalah New Gondang Dia New Candi dan ada di Malang duluan Kota Baru terakhir. Dan yang menarik yang sebelumnya itu Kota Baru saja yang didesain oleh pemerintah. Malang mungkin dia mendapatkan advisory oleh Carsten yang telah membuat Candi sebelumnya. Tapi yang berbeda dari tiga-tiganya ini Candi Baru itu dia satu-satunya yang tidak mengikuti modelnya Ebenezer Work. Jadi tidak ada kereta api atau stasiun yang langsung terkoneksi dengan Candi Baru dengan Garden City yang ditapai di Indonesia. Kalau di Gondang Dia jelas ada stasiunnya di sana Malang ada Malang Kota Baru kemudian ada Lempuyangan di sini tapi Candi Baru karena ada di Hill dia tidak bisa tidak ada aksesnya. Nah, ini yang yang membedakan dari itu. Sehingga inilah tapi kalau kita cek sebentar Ebenezer Work itu kan memunculkan bukunya itu karena punya masalah dengan isu kenapa Garden City harus ada gitu. Karena di dulu yesterday dia bilang yesterday itu banyak kekumuhan akibat revolusi industri akibat modernisasi kerja gitu kan living and working in smoke area kemudian pada waktu dia mendesain mereka bicara tinggalnya di seber jauh dari tempat kerja dan itu bersih tetapi jauh dari tempat kerja gimana besok tomorrow dia bilang living and working in the sun and the membuat zonasi-zonasi yang clearly tidak saling mempengaruhi nah kemudian salah satu konsepnya adalah coba kamu lihat ada tiga manit kita bisa tinggal yang pertama adalah kamu kalau tinggal di kota positifnya adalah apa-apa ada tapi kamu kehilangan apa namanya ekologi kehilangan guyok dan sebagainya kalau di desa kamu luar biasa menyenangkan tapi kamu ketinggalan kehilangan komersial atau bisnis atau uplift untuk income dan sebagainya gimana kalau kita tinggal di town country nah ini usulan dia menarik sekali bahwa kemudian dia terjemahkan dengan model-model yang spasial jadi kalau bicara konsep mungkin orang antropolog bisa orang politik bisa orang ekonomi bisa tapi kalau kita menjadi planner yang planner-nya itu spasial harus bisa menerjemahkan secara spasial maka disitu yang menunjukkan ini ada bahkan kalau agrikil cerlainnya dimana dan sebagainya itu ada area yang yang mengatakan untuk orang buta sekalaman itu ada mereka sudah berpikir pada emansipasi atau tidak diskriminatif ini let's work let's work seperti ini kemudian ada didesain bersama Raymond and Barry Parker yang kerjasama tentu dengan Howard sendiri kemudian sorry ini harusnya banyak keluar cuma keluar satu ya oh ya ini wellvin wellvin kemudian ini ada wellvin dari sudut clusternya ada seated jardin stains rumah-rumahnya itu semuanya keren sampai sekarang kalau gak salah masih seperti ini enak banget tinggalnya nah ini adalah satu contoh bahwa kenyamanan tinggal tapi dekat dengan tempat kerja dan komersial konsep Gardening Kota Baru tidak kalau kita memahami ini mudah-mudahan tidak jadi ini saya mencoba melihat old map kalau kita melihat Joglu Semar Semarang Jogja Solo dan Magelang itu sebenarnya merupakan kawasan yang nature banyak Anda bisa lihat sebelum Borobudur pun sudah ada Gantropus Eregris di sana kemudian banyak sekali tapi kalau kita melihat ada apa yang ada hubungannya dengan Kota Baru dan Candi Baru sebenarnya adalah kalau kita lihat ini ada namanya perkebunan kopi pada waktu itu 1918-1969 kemudian kita lihat lagi ada yang namanya perkebunan tembako ini butuh pabrik kemudian ada kalau tidak salah tebu atau juga pabrik gula ini ada pabrik kebun indigo kalau tidak salah di sini ada pabrik gula satu lagi pabrik sudah terlihat pabrik gulanya belum ya nah yang merah itu adalah pabrik gula pabrik gulanya banyak sekali di sekitar Jogja sampai Solo bayangkan padatan 1869 pada saat revolusi industri bersamaan juga di Indonesia ada ini tidak terlalu banyak mungkin tidak sampai 25 tapi seluruh Indonesia seluruh yang di India Belanda waktu itu ada 300 pabrik gula yang menyebabkan pabrik gula itu the number 2 number 2 setelah kubah penghasil makanya inilah yang sering disebut sebagai kenapa Belanda sangat betah di Indonesia ya karena tadi hasil buminya tingkat dunia semua jadi tidak ecek-ecek kalau mereka bikin pabrik gula ya saya baca pabrik gulanya pun itu juga bertaraf internasional pada standartnya dia kenungi semua karena harus dijual ke lokal ini nah tidak lupa ternyata ada jaringan kereta api yang juga nomor 2 di Asia setelah India Jepang kalah lagi-lagi the first quality of technology ada di sini nah salah satunya ketika tahun 18-16-19 itu sudah masuk kepada lempuyangan lempuyangan itu adalah terkait dekat dengan yang namanya Garden City of Yogyakarta yang disebut dengan Kota Baru nah jadi kalau kita bisa melihat bahwa Kota Baru itu sama persis driving force-nya karena kebutuhan akan apa rumah untuk industrialis gitu ya para para buruh pegawai sih sebenarnya ini pegawai dari orang Belanda yang tidak sedikit karena ini tingkatnya nomor 2 kalau di dunia penghasilan gula di waktu itu setelah kubah gitu ya maka mau tidak mau ya dia butuh layanan yang tidak hanya perumahan dinas seperti kereta api seperti pabrik gulanya di dalam yang tapi adalah merupakan city yang konsepnya pada waktu itu juga apa namanya berkembang karena ini dibangun 1918 kemudian selesai 1925 maka ya berarti Ebenezer Huard pada first generation seperti apa sebenarnya first generation yang berkembang seperti ini ya apa kereta apinya kemudian inilah yang saya sebut modern heritage baik terkait dengan pabrik gula teknologi revolusi industri maupun stasiun-stasiunnya tetapi dalam konteks planning Joglo Semar memperkaya ini dia punya dua garden city satu ini dan satunya lagi malang saya pikir juga sama karena disana pabrik gula yang terbanyak itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini pada waktu kota baru dibangun dan adalah dekat sekali dengan Lempuyanga jadi salah satu konsep tadi mempermasalahkan adalah konsep dari stasiun atau transportasi yang mengkaitkan dengan garden city walaupun konsepnya tidak sama persis tetapi duplikasi konsep itu sama tapi berbeda misalnya begini Welfin atau Let's Work itu ada sekitar 60 kilometer dari London karena mereka di pinggiran kota maka dia harus dekat dengan transportasi publik sehingga orang akan segera cepat ke kota intinya itu London itu sendiri tapi kalau di Jogja cuma 5 kilometer jadi tapi 5 kilometer itu kalau dari Kraton nah Kraton gak ada yang tinggal disini yang tinggal disini adalah yang ada di sekitar Semarang Solo kemudian Sraken atau dimanapun yang mereka juga punya pabrik-pabrik gula artinya apa artinya sama juga bahwa Garden City ini melayani dalam konteks Indonesia dalam konteks kota baru yaitu terkoneksi dengan kota-kota penting yang memiliki industri sebenarnya tidak hanya untuk untuk yang hanya di apa apa namanya di misalnya di pleret yang sekarang udah hilang pabrik gula Nyamadukismo Pulon Progo bukan hanya itu saya hugalur gitu ya bukan tapi pahul pabrik gula yang terkoneksi dengan jalur kereta api bedanya disitu dibanding tadi yang disebutkan ada di Welfin maupun ini skemanya ada tadi gak sempat lagi sehingga ketika kita bicara mengenai kota baru dulu saya berada di belakangnya teman-teman arkeologi tapi sekarang tidak bahkan saya mengatakan kalaupun bangunan itu dihancurkan yang kuno itu selama dia itu tetap memanfaat membangun apa building coverage yang menyebabkan pohon ditanam disitu saya lebih cenderung pohon ditanam disitu karena mungkin bangunannya sudah tidak cukup lagi karena apa satu bangunan kuno itu kalau belum ada apa insentif untuk PBB-nya satu tahun satu persil di kota baru harus bayar 80 juta ini sama dengan kalau saya tiga tahun saya bisa membangun rumah untuk apa ya anak saya ya Pak Bupi ya itu nah ini jadi maka Garden City itu sama persis kenapa kota baru sama karena dia merupakan bagian dari industri jadi kebutuhan pembangun yang layak bagi industri hanya ini pembahasannya bedanya adalah kita terkoneksi dengan industri-industri yang kota intinya tidak ada gitu kota intinya Jogja tapi apa tidak mungkin Garden City waktu itu kota baru itu yang tinggal para priai tidak yang tinggal orang Belanda semua kemudian yang kedua adalah ya ini pabrik gula Jogjakarta banyak sekali saya belum meneliti satu persatu tetapi yang menarik adalah yang membangun kota baru itu bukan seperti Thomas Carson di Candi Sari Candi baru Candi atau di Malang karena disitu disebutkan dalam bukunya di Malang atau Resmalen itu memang advisernya Thomas Carson yang telah membuat di Semarang tapi oleh BOW atau PO nya zaman dulu Burger Leaks Open Bar Werken nah itu nah tapi yang harus kita pahami adalah bahwa kota baru itu selain tadi akses dengan kereta api harus kita pahami ada tiga hal ada tata hunian ada tata fasilitas kota karena dulu kota baru dibangun di rural area di area yang setelahnya Peranggali Jodek itu ya memang rural area maka harus ada fasilitas yang lengkap dulu kemudian ada tata jalan yang adopsinya dari punyanya ada boulevard dan sebagainya nah itu memunculkan apa lalu ciri yang kita ketahui tata hunianya saya melihat ada namanya landhuis landhuis itu persil coupling di luar kota yang menempatkan tanah dan rumah harus diperhatikan proporsinya kalau di dulu sebelum era Garden City itu sudah ada landhuis itu jadi tanahnya luas bangunannya sedikit bahkan yang sedikit itu dua lantai lagi maka itu adalah landhuis kalau saya menginteputasikan landhuis itu kalau ada landhuis itu kita bisa membangun menanam pohon bukan menanam tanaman bias tapi pohon maka jadilah kota ini jadi kalau bahasa Belandia twin drop twin town twin itu garden itu sama Garden City itu bahasa Belandia ada social facilities yang itu menjadi ide besar dari saudara F.B. Neserhoa bahwa ada fasilitas publiknya ada fasilitas yang bisa menyebabkan orang nyaman di situ tapi yang tidak bisa lepas adalah ada park boulevard and avenue yang itu dibanding Garden City di Hongkong itu justru kota baru itu dekat persis kalau mungkin kalau yang New Gundang dia itu mendekatinya Welvin dibanding kota baru tadi selesai lalu persisnya kita cari kita amati seperti apa kita buat morifologi seperti apa dimana kota barunya lalu kota baru 41 kita punya kawasan kita punya foto kita beli kita desain lalu gimana kita menghasilkan future kota baru yang menjadi cara mempreserve nah ini tadi jebongan kemudian ada BOW kemudian ada beberapa karya di sana tapi kita ini belum kita pelajari ada Burfermon ada arsitek-arsitek yang lain yang mestinya ada di situ nah ini ini pertanyaan besar kemudian kota baru yang merupakan sejarahnya persis dengan fenomena yang terjadi di Eropa harus kita pelajari bukan karena hanya arsiteknya tapi karena kata kotanya kata planningnya yang berupaya kepada Garden City konsep nah ini kalau kita lihat lebih detail lagi ada Garden City ada boulevardnya ada avenya kalau disini ada industrinya kalau disini industrinya ada di luar kemudian nah ini nanti saya melihat ada central parknya tapi central parknya di Garden City itu ada banyak hal disitu ada community center ada namanya glass house ya apa yang disebut dengan crystal palace nah ini yang miss miss di Indonesia miss di kota baru nanti missnya ini menjadi menarik ini yang large work lebih kecil ini yang mirip dengan di mana itu Gondang Tia New Gondang Tia kemudian nah ini ini kota baru jadi lingkarannya mirip kemudian boulevardnya juga ada coupling-caplingnya jelas itu adalah bagian dari konsepnya Garden City dia mensupport oleh industri ini jadi satu yang menarik nah ini kemudian kita melihat mana sih yang boulevard mana sih yang open space yang ini nah sayangnya disini kita masih saya masih mencoba karena kalau social facilitiesnya sudah ada semua tapi Crystal Palace sebagai sebagai ruang komersial department store-nya yang ada tanamannya disini gak ada nah ini ya mestinya bisa di retrofit karena dulu gak sempurna kalau disaster itu yang belum sempurna itu di retrofiting disempurnakan nah ini menarik sekali untuk para planner sekarang mengambil kembali mau nyepondakan yang belum terjadi di Garden City ini RTH-nya dan sebagainya stasiun KA-nya juga attached atau dekat disitu kemudian boulevardnya kita juga sudah lihat seperti apa nah potongan kita lihat semua yang boulevard ya benar-benar kalau saya jalan di dua kota saya atau apa saya pernah ke namanya apa namanya kota di dekatnya Berlin Brownsweich itu punya ini tadi boulevard yang mirip dengan potongan jalan ini yang di tengah bukan yang di pinggir yang di tengah yang mana ada yang di tengah ada mestinya ada satu di tengah kemudian di kedutaan besar di Austria juga setiap minggu saya ngaji pengajian di sana mesti melewatin boulevard itu sama persis dengan Eropa jadi sebenarnya kota baru itu sampai sekarang itu tetap imajinasinya adalah kota Eropa kemudian kalau tadi sebut fasilitasnya ada masjid itu baru tetapi ini menjadi retrofitting juga ada SMA3 yang dulunya AMS kemudian ada asrama kombi yang dulunya adalah gudang kemudian ada sekolah muluk Kristen itu juga masih jadi pokri semuanya ada di sini kemudian yang hilang adalah UKDW dulu adalah Genshwiss atau Lensjong School ada Military Ziegenhwiss atau rumah sakit masih ada ini kalau nggak salah harus adalah meminta ini gimana caranya di adaptive reuse emang-emang nanti rumah sakitnya dipindah saja kemudian kembali lagi ini ini foto-foto yang ada di 3B dan sebagainya ini ada kemudian rumah-rumahnya ini gereja kemudian housingnya ini yang jelas bahwa ada konsep sorry ini harusnya ada gambar-gambar rumah nah ada konsep dibangunannya di beberapa bu kemudian ini dulu namanya Sumpinglan atau semua nama-nama gunung termasuk di Candi Baru nah ketika kita bicara tadi ada yang pohonnya masih ada pohonnya pohonnya hilang padahal punya punya ini seperti yang sampingnya ini halamannya kan masih bisa ditanai pohon tapi kenapa tidak karena tidak ada yang menyiapkan bahwa kota baru sebenarnya adalah Garden City nah juga mungkin manajemen pemkot yang mungkin kurang kejem gitu kan terhadap bagaimana membalikan Garden City kemudian permasalahan besarnya ternyata tidak hanya pemkot yang tidak memahami itu tetapi perda yang dihasilkan pada waktu itu mudah-mudahan sekarang sudah diganti itu tidak perlu kepada Garden City karena makin tinggi pajaknya makin besar kawasnya menjadi strategis dan kemudian kalau tidak dimanfaatkan maka dia tidak bisa bayar PPP dan kota baru berubah perubahannya seperti apa nah ini kita satu persatu kita perhatikan KDP-2030 kita bandingkan antara blok 1941 dan 2014 sampingnya semua kita ukur semua dan sorry semua kita apa namanya ukur satu persatu kita apa namanya hitung kemudian ada perubahan misalnya ada perubahan yang ini menjadi seperti ini kemudian ini menjadi lebih panjang ada yang berubah ada yang tetap dan sebagainya lalu memunculkan proses panjang menganalisis ini satu persatu kita gambar satu persatu kita perbandingkan satu persatu kita hitung satu persatu kita kategorikan alhasil kita mendapatkan bahwa KDP Hunian itu pada tahun 1941 kalau tidak salah ada tahunnya harusnya ada tahunnya persatu pada perwal pada tahun perwal tahun 2013 setahun sebelum kita melakukan riset itu disebutkan KDP boleh membantu sampai 80-90 persen mohon maaf melihat teman-teman planner yang di lapangan itu seringnya mengkopi saja dari kementerian ATR kalau di kota boleh 80-90 persen padahal kan harusnya dengan penelitian memutuskan KDP memutuskan KL itu dengan penelitian tidak asal mengkopi dari peraturan pemerintah yang berlakunya itu dipukul rata padahal kita tahu 1941 itu rata-rata KDP seluruhnya itu adalah 33 persen dan 2014 itu kita sudah punya 52 persen jadi kalau kita mempunyai apa namanya ya bolehlah naik 8 persen dan 8 persen itu kita naikkan KLB-nya kan mestinya bisa karena yang 40 persen kita dedikasikan kepada what we call as the garden city yang itu tentu harus ikuti dengan pedoman RTBL dan sebagainya sehingga ini menjadi bagian saya sudah mendapatkan bocoran siapa yang ingin yang dulu menambahkan 89 persen jadi ternyata bukan planner-nya tapi ada orang penting di pemukot yang memaksakan kehanda 80-90 persen sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan kalau belia bisa dirubah dihancurin dan sebagainya itu satu hal yang kedua inilah eksesnya mereka dengan 80-90 persen boleh permohoninya sampai arsitektur dilanggar tapi buat saya arsitektur oke lah dilanggar gak apa-apa selama kamu tetap ekologis karena kalau arsitektur bisa saja kita ada bangunan yang jelek ini dari seperti ini seperti ini untungnya waktu itu ada yang awal yang secara arsitektur itu tim cagar budayanya kota itu mampu mengarahkan ya sudah di depannya boleh harus dipertahankan belakangnya boleh berapa lantai dan ini memang harus ditempuh seperti itu karena kalau tidak dulu yang urban rural area menjadi center of the urban maksudnya harus ada konteks yang harus dipahami maka menjadi lebih tinggi lima lantai atau empat lantai menurut saya gak ada masalah selama dia memperhatikan konsep-konsep yang lain nah ini lebih ngeri lagi bayangkan papan catur jadi usulan di kota baru gitu walaupun dia mempertahankan ini mempertahankan bangunan kunonya tetapi ya sadis kalau saya sebagai arsitek kalau saya sebagai heretis depannya sudah tapi ya naif gitulah ya jangan seperti direkam ya mbak Yan gak jadi direkam gak jadi deh saya ngomong nanti dimarahin sama IKN yang jadi polemik istana negara oke terakhir kalau gitu berarti harus diregenerasi dong what and why regenerasi apa yang perlu diregenerasi ini tugasnya studio ya Pak Bobi jadi saya gak akan banyak regenerasi kayak apa tapi konsep regenerasi jelas bahwa regenerasi itu kan umur umurnya itu harus dimudahkan kalau generasi pertama kayak gini maka generasi yang berikutnya mestinya harus lebih baik regenerasi mesti lebih baik sama atau paling tidak sama atau lebih baik bayangkan mestinya ya lebih baik nah ini menarik sekali sebenarnya ada generasi generasi yang dari Thomas Carson yang teman-teman di Semarang yang mestinya sudah tahu gitu ya ada namanya Melaten Kampung Melaten itu for low income people bayangkan konsep garden city seperti garden city tapi diterapkan untuk low income people ini marai merinding jadi berkidik seorang Thomas Carson yang memang dia isinya orang Indonesia berjuang untuk orang pribumi bagaimana dia berjuangnya sederhana dia ceritanya jadi advisor-nya Gementenya Semarang atau Kota Madia Semarang dia mengatakan bahwa kamu itu kalau pengen sehat ya apa rumah-rumahmu kan bagus nih punya candi baru punya ini tapi kalau lingkunganmu itu jorok umuh maka ya sama aja dia kena kole kamu kena maka tak bisa kamu itu bicara mengenai dirimu sendiri maka kamu harus membangun kampung-kampung lebih baik maka tujuh pertama-tama dibiayai dibuatlah satu desain yang menarik ini gambarnya dia untuk memprovokasi orang Belanda sendiri mau kamu sampingnya itu tidak sehat desain tri ini dan sebagainya ternyata akhirnya dibangun satu rumah yang basisnya lokal tetapi menurut saya ini versinya Ika Putra itu Garden City konsepnya apa itu Garden City yang ada di sini ini yang saya dapat dari lokal teknik ini konsep-konsep Garden yang di tengah di antara rumah-rumah yang sangat kecil karena memang untuk low income itu muncul di antara rumah-rumah sharing nah ini ini ketika overlaykan aku overlaykan kepada ini yang yang merah-merah yang dulunya Garden City ini masih ada sampai sekarang sekarang tempatnya dipakai untuk sharing facilities tempatnya burung perkutut tempatnya jemuran tempatnya ini apa namanya pohon-pohon yang masih ada di situ nah itu ini riset tersendiri paparan tersendiri nah terakhir ini tugasnya mahasiswa studio desain tematik yang kemarin aku bilang The Troin The Missing Konsep Kota Baru karena ada di tengah itu yang bentuknya sudah oke bulat mirip dengan konsepnya ini tapi ternyata kelengkapannya itu tidak menyebabkan orang itu mempunyai komersial yang ada di tengah bagaimana menghadirkan kembali itu satu tugas yang meregenerasi kalau saya sebut retrofitting The Missing Konsep terakhir mungkin kita bisa meretrofitting generasi ini 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 perbandingan yang kuat ternyata dari yang Welvin sampai yang Kota Baru itu beda banget skalanya dan ternyata konsepnya itu memang harus di generasi pertama pun itu ada apa namanya harus di analisis ternyata yang mungkin yang besaran yang bagus itu seperti Kota Baru seperti Denencovo di Jepang besarnya sekitar ya 100 hektar 90 hektar itu mungkin yang paling dibanding yang 1.600 hektar maka kemudian Aerotropolis kami membuat dengan sekitar 500 hektar sepertiganya Denencovo tapi seluruhnya dengan kawasan pendungunya kita mencapai 1.700 sehingga kota intinya saja mungkin 390 hektar kira-kira demikian ini gak perlu ini kira-kira hasilnya di konsep yang kita desain tetap rural area maturnuan sangat Bapak Ibu sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ika Putra luar biasa terutama teman-teman peserta Joy Studio dan juga publik yang belum pernah mendengar kota baru seperti saya katakan tadi sangat lengkap ya ayo silahkan bebas tertanya ini materi yang penting meskipun buat peserta join agak terlambat tapi mudah-mudahan masih in line ya tata bangunan tata lingkungan Pak Ika Putra KDP penting Garden City KDP-nya ya maksimal kalau bisa 60-70% dipertahankan isu mengenai Central Park di Kerido Sono lalu sebetulnya linking dengan Lempuyangan yang sudah ditetapkan juga sebagai TOD menarik ya dua tahun lalu Pak Ika Putra kalau gak salah ada satu kelompok peserta yang mencoba membalikkan Indonesia Lempuyangan dari utara untuk memberikan connection yang lebih antara Lempuyangan dengan kota baru meskipun sekarang kontennya juga sudah berbeda tapi silahkan beberapa bulan lalu kita juga mengundang Pak Ika Putra diskusi dilema mengenai 3B tujuan tes seru itu ya Pak Kukuh juga Pak Kukuh ini kalau ini 3B kayaknya ayo ayo silahkan bentar ya tapi yang ada dari semua materi itu sangat bagus terutama slide semuanya itu bagus semua benar semua ada satu hoax saja tadi ada gambar regeneration dari wajahnya Pak Bobby ke Pak Ika Putra itu kebalik itu kan wajahnya Pak Bobby sebelum di regeneration yang lama itu kebalik jadi itu yang satu-satunya slide yang tidak benar adalah yang ada gambarnya Pak Bobby dan Ika Putra lainnya totally right please question komen komennya yang di foto saja tadi siapa peserta grup 1 kalau tidak memberikan kesempatan menurut juga grup 1 2 3 4 dari International Joy Studio menarik Pak Pak Putra mereka ke tahap desain keempat grup itu bahkan sudah sampai pada pengembangan vision tagline salah sebagian besar menjadikan kota baru sebagai turisme area ini yang saya kira menarik turisme area heritage turisme dan sebagainya menarik mungkin besok kalau ada waktu Pak Ika Putra besok siang itu empat grup peserta Joy Studio akan presenting their draft on urban regeneration dengan banyak ide yang menarik akan menarik kalau Pak Ika Putra pas kosong bisa memberikan masukan ayo please please comment ini harusnya teman-teman Francis pada ikut itu teman-teman Julian yang belum pernah mendengar presentasi kota baru atau teman dari ITB special guest from ITB kita lihat saya undir Unibro Unisabrawijaya mungkin menarik kalau teman-teman yang dari Unibro itu kan punya Garden City juga Semarang juga punya gitu kan itu kan mungkin terutama kalau saya melihat Garden City nya Malang itu cukup mirip dengan kota baru juga dia memiliki senter yang apalagi langsung berdekatan dengan stasiun kota Malang itu menurut saya dan masih lumayan bagus juga terima kasih kadang on kadang putus suaraku kadang putus ya punya aku aja kok aku internetnya kurang bagus yang ini oke ini ada tanya Pak Pugoh Pak Pugoh Om Pugoh Ayo Pak Pugoh ini tanya ditulisan nih Pak Ika Putra dibaca tak bacain ya aku alumnus SMK Dimpo Malang saya 6 tahun tinggal di Kota Baru iya kan alumni Kota Baru itu ya mungkin Pak Pugoh bisa cerita Kota Baru dan Malang sekaligus Pak jadi karena apa bedanya Pak Pugoh nanti setelah itu saya akan menjawab Mas Ami Elvandi tapi menarik mendengarkan apa seorang yang pernah tinggal di Garden City of Asia ya karena 4 sendiri di Indonesia gitu loh yang 3 lain itu Jepang dan Hongkong 1 Israel yang saya belum tahu silakan jangan lupa Pak Ika Pak Pugoh mengundang teman-teman yang bahkan masih punya properti di sana banyak teman-teman asitek bahkan jadi kepala RT-nya tinggal di sana dan punya properti di sana lupa itu kita undang Pak Pugoh Pugoh silakan terima kasih Prof Bobi Prof Ika Putra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sebenarnya saya hanya ingin mendengarkan Prof Ika Putra yang dulu juga pernah ikut yang Bu Sita ngadain ya yang malam-malam itu beda sedikit ya sekarang agak lengkap saya pertarik kok disebut Garden City ternyata karena konsepnya karena kalau mau lihat hijau nya Tenggapur sendiri 10 tahun yang lalu memproklamirkan diri menjadi namanya Garden City kalau di sana memang banyak garden nya kalau di kota baru kan nyaris tidak ada yang paling hanya ada ruang terbuka hijau ke Jorsono kemudian ada tempat di tempat lain kalau dibandingkan dengan Malang saya lama tinggal di Malang jadi setiap berapa bulan sampai lulus SMA jadi saya tahu persis kota Malang Malang kalau kota baru bentuknya hampir hampir belitar atau boleh disebut anulah apa namanya tidak memanjang kota Malang sangat memanjang dan banyak daerah-daerah yang memang dulu disampaikan kaputra bahwa rumah kartun disitu membuat memang membuat seperti taman seperti di menteng di Jakarta itu di daerah jalan gunung-gunungan kebetulan saya tinggal di sana bro Ijen juga ya Pak jadi selatannya Pasar Rodolo ada hutan kota sekarang dulu itu taman lapangan terbuka saya bikin lapangan bola disitu saya bikin lapangan poling disitu kemudian buat tempat bermain anak-anak kampung Ororo Rodolo kemudian anak-anak kami menyebut yang tinggal di jalan raya itu namanya Yongenstrad kemudian anak-anak yang tinggal di jalan raya kemudian mereka anak-anak dari kampung tapi saya ngumpulnya dengan anak-anak kampung karena kalau tawuran menangan dulu ke SMP di Malang saya kerjanya tiap malam minggu tawuran tawurannya di depan gereja Ijen jadi balik antara kota baru dengan saya perbandingkan dengan daerah jalan jenungan sekitar jalan Ijen di Malang memang agak berbeda kalau di Malang di daerah itu yang lebih ke masyarakat ini banyak sekali ruang tersebut sampai hari ini dan di jalan Ijen sendiri hanya ada beberapa bangunan yang tidak anu yang berubah total karena kebutuhan tidak di komersial dan lainnya tapi bangunan-bangunan yang lain saya lihat tetap utuh lebih utuh daripada bangunan-bangunan yang ada di kota baru termasuk rumah orang tua yang kami tinggali dulu sampai sekarang di jalan Malang berlima itu masih tetap dan tidak berubah terus kemudian tetangga-tetangga saya lihat saya tahun yang lalu lewat itu masih tidak berubah juga seberangnya jalan jindur kemudian jalan panggung dan lainnya semuanya tidak berubah bahkan yang lapangan Malabter itu sekarang jadi hutan kota bukan seperti usulan itu bagus itu bagus sekali kalau daerahnya rumah sakit tentara dan lain-lain bisa dilokasi di situ maka pertama babung untuk kota baru akan lebih terlihat karena kalau sekarang kan konsepnya saja yang terlihat kota baru adalah babung sisi stasiun stasiun lemkuyanan salah satu saya rasa itu prof yang bisa saya sampaikan terima kasih ini ada saya pikir mungkin ketika tidak dimengerti konsepnya jadi apa namanya entah pemerintah masyarakat itu menjadikan hanya melihat bangunan kunonya saja ini terkait dengan pertanyaannya Mas Ami Ami Elfandi ini bagaimana untuk mengait dengan memperhatikan heritage pertanyaan heritage ini yang jadi masalah heritage yang sering sebelum kita mengungkapkan Garden City itu adalah heritage bangunan kunonya sehingga ini kemudian jadi perdebatan sengit jadi kalau bongkar sedikit dimarahin bongkar sedikit dimarahin padahal kalau kita bicara urban itu ya maksudnya ada dinamika transformasi nah tetapi yang lebih penting lagi adalah holistic understanding kepada heritage itu sendiri yang tadi saya sebutkan ada tiga dari konsepnya Ebene Sohoat yaitu tentu adalah tata bangunannya sendiri termasuk arsitektur style karena hampir semua arsitektur style yang ada di Garden Garden City itu selalu menggunakan the latest ideas termasuk bangunan-bangunan yang ada di itu kan sebenarnya bangunan gaya Eropa yang sedang ngetrend pada waktu itu bukan mengambil bangunan klasik jadi kalau itu dipakai tentu dia tidak yang menggunakan yang art deko karena art deko itu baru muncul setelah kota baru dibangun tapi heritage yang lain yang tadi disebut kelengkapan kotanya sendiri yang menjadikan disebut dengan kota karena kalau disebut dengan city tapi garden kalau dia tidak di 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 mungkin hanya housing biasa perumahan biasa tanpa ada ini itu banyak kita bisa tahu adalah perumahan di apa namanya rumah dinas rumah dinas di pabrik gula itu tanpa kota tanpa sekolahan jadi makanya tidak disebut kota lalu itu heritage juga yang diwariskan kepada penghuni berikutnya atau warga kota baru atau warga garden city berikutnya tapi yang lebih penting lagi adalah garden as a concept yang kemudian diterapkan dalam ruang terbuka dan boulevard boulevard pada intinya atau avenue dan boulevard itu pada intinya adalah satu ruang jalan yang grand yang ada pohon-pohon dan sampai sekarang ada saya melihat di candi baru beberapa kalau jalan yang samping yang bukan boulevard dan avenue itu memang tidak ada pohonnya lalu dititipikan pohon itu harusnya di halaman pemahaman konsep yang inilah yang disebut juga pemahaman heritage jadi tidak sekedar heritage yang disebut dengan building gitu kira-kira itu kemudian ini ada lagi tanya ini Pak tentang TUD Pak ini menarik sekaligus apakah rencana TUD di Lempoyangan mengganggu konsep garden city kota baru karena konsep TUD compact city kalau kalau saya boleh mengaparkan konsep TUD garden atau TUD Lempoyangan sebenarnya sedang kita desain Pak tapi belum final saya enggak enak sama bohirnya kliennya tapi insyaallah kita menggunakan konsep compact dan juga pendekatan garden dan open space yang banyak walaupun ini masih berdebat dengan yang memberi tugas nanti komersialnya kok lebih sedikit dari stasiun Tugu TUD insyaallah nanti dibangun revitasi stasiunnya belum keseluruhan itu 2023 karena menjadi salah satu percepatan projek tapi bukan yang dulu Pak Bobi bukan yang Pak Bobi ngundang itu sudah lain lagi tapi yang yang TUD ini kita insyaallah konsepnya adalah sederhananya Lempuyangan itu kan melingkitskan dua hal satu garden city kota baru satunya lagi adalah kampung Lempuyangan sehingga yang kemuka ke arah selatan itu harus bisa apa namanya men-generating activities yang lebih baik dari kampungnya maka ada bagian-bagian yang kita open supaya ada akses yang mukanya jadi mukanya kampung jadi ada di rumah dinas-rumah dinas itu kita pertahankan tapi jalan di belakang rumah dinas itu ada rumah dinas yang gampangnya ecek-ecek lah kita bongkar semua jadi jalan sehingga muka kampung itu menjadi kita mensodakohkan akses ke kampung itu sehingga ini menjadi tidak mengancam kampungnya justru membuat kampung itu lebih punya akses kepada stasiun sementara yang ke arah utara itu memang paling sulit karena apa akses kepada kota barunya kalau menggunakan yang sekarang ada di tengah itu itu tidak cukup untuk satu transit lalu transitnya kita titipkan nanti insya Allah kita akan membuat moda yang sekarang sedang kita kembangkan dengan Pak Budi Karya mungkin selasa kita paparan yaitu namanya tram otonomus tram otonomus itu adalah tram yang tidak menggunakan rail tram yang tidak menggunakan biaya infrastruktur dan menggunakan listrik sehingga bisa diredukusi kalau kita membuat subway itu hitungannya per kilometer satu triliun itu kita ingin hanya beli rolling stocknya aja nah disitulah kemudian memunculkan model TOD yang terkoneksi dengan Garden City tetapi nah ini yang sulit menjabarkan karena kita akan membuat apa namanya bangunan tinggi yang tidak boleh lima lantai empat lantai sorry lebih dari tiga berapa saya lupa metranya mungkin tidak boleh lebih dari tiga puluh lima meter tetapi harus naik tapi harus green bukan green concept building tapi benar-benar memang harus ada halaman yang disini kan nanti kalau sudah diperbolehkan client-nya kapan-kapan share mungkin baru tahun depan kemudian ini dari TOD tadi sudah ya kemudian ini bagian peserta join ini Gusti ya jadi mengancam Garden City seperti apa apakah Garden City selalu menyasar kawasan ini atau kebetulan saja untuk kasus di kota baru kalau Garden City konsep yang first generation pasti heritage lah gak mungkin tidak karena kan 100 tahun yang lalu dari 1900 sampai 1930 itu kan rentangnya sudah tinggal 9 tahun lagi jadi rata-rata 100 tahun berarti sementara kalau aturan di Indonesia ada tahun yang kalau 50 tahun ke atas seperti Pak Bobby itu sudah heritage saya kan masih 17 tahun nah sehingga apakah selalu menyasar kawasan heritage ya pasti menyasar untuk yang konsepnya first generation kalau Garden City yang disebutkan Pak Pukuh tadi betul bahwa kenapa tadi disebutkan sebagai ada 5 generasi Garden City Garden City 5 generasi yang dilakukan di Singapura itu adalah generasi kelima paradigma adalah garden tetapi driven force-nya bukan nah jadi seperti itu sehingga seperti itu selama ini pengembangan pada pengembangan itu sudah dipatasi bahwa jika dikaitkan dengan ketersenhan membangun daripada ya betul membangun daripada lokasi yang tidak dibatasi jadi betul sulit sekali kita punya tanah di kota baru yang kemudian antara kita punya antara yang punya itu punya beban mempreserve bangunan yang punya estetikanya bagus tetapi dia punya potensi ekonomi yang tinggi maka kalau saya selalu mengatakan Pak gak boleh mengurangi hak itu tetapi kita atur bangunan kunanya itu tetap diatur di belakangnya boleh naik setinggi berapapun kalau saya setinggi KKOP tetapi tugas berikutnya adalah tugas para arsitek yang mengawal jadi kalau tadi ada bangunan kunanya secara sah sudah dipelestarikan tetapi di belakangnya bentuknya kayak papan kotak catur saya tidak akan meledek tetapi pasti jelek kalau dikatakan sebagai estetis maka dicari lah arsitek-arsitek yang punya komitmen dua mempreserve dan menghasilkan kontribusi ekonomi dari tata bangunan yang harus dikembangkan tapi sekaligus ya estetis nah ini yang kedua jadi pembatasannya adalah buatlah guideline yang yang keren atau kalau guideline-nya tidak terbaca ya berarti Anda yang akan mengembangkan harus baik yang ketiga bagaimana meningkatkan optimal speed nah ini yang ada dua konsep Garden City Garden City itu ada yang pro kepada pro kepada apa jalur pedestrian tetapi ada yang tidak terutama yang di Amerika mereka itu pro pada otomobile sehingga disinilah muncul termasuk Garden City-nya di Jogja itu ambigu kita belum tahu karena mungkin dulu orang tidak menggunakan auto car tetapi menggunakan kereta misalnya atau mobil-mobil yang jalannya pelan tidak mengancam sehingga mereka namanya share street tidak dibuat kecuali di boulevard kenapa boulevard harus ada jalur pedestrianya karena disitu jalur utama berbahaya tapi ketika masuk perumahan anggap menjadi share street gampangannya kayak jalan rukunan orang rukun dengan mobil rukun mobilnya jadi disini muncul harus ada retrofitting apalagi sekarang kenceng-kenceng mobilnya kenceng-kenceng motornya sehingga di kawasan non-boulevard itu harus dibangun satu jalur pedestrian yang baik ini konsepnya optimalisasinya disitu bagaimana Pak Iga jika harus dibuka saja sebagai ruang terbuka dan dapat diatublik ditambah dengan atraksi kuas tujuh pangat makanya tadi studio tematik sudah sudah kumunculkan tapi nanti tugasnya terpengaruh dari tugasnya teman-teman S1 studio tematik jadi ada banyak mas betul setuju ada yang dibuka ada yang jangan lupa Pak Bobi itu dengan Pak Pugo itu kemungkinan pelaku sejarah di dindingnya Kriidosono dulu itu dinding Kriidosono itu kalau ada sepak bola kan harus bayar karena Pak Bobi dan Pak Pugo mungkin pengen pengen tidak bayar nilai becak terus dinaikkan ke atas kalau masih ingat dan sekarang ini masih ada dari Mbak Marina terutama yang Kriidosono ini memang kalau saya ruang terbuka di tengah itu adalah salah satu yang tidak lengkap dari konsepnya POW jadi tidak menjadi komersial center monggo silahkan itu menjadi retrofitting part ini beberapa grup kalau gak salah merevitalize Kriidosono dengan juga kalau tanya untuk sepak bola kan sudah ada mandalai Kriida jadi Kriidosono sebagai grup tambahnya dibuka dan ditambah fasilitas sekarang diperkuat dengan penjelasan kosepnya Pak Ika Putra jadi ya benda mantep benda-benda gak hanya nambahin tapi memang ada basisnya ada konsepnya ada konsepnya setahu saya yang hilang di kota baru adalah komersialnya sementara di Garden City yang lain itu ada Crystal Palace kalau buka konsep Crystal Palace itu adalah sebenarnya shopping mall yang tertutup dengan greenhouse sehingga orang bisa belanja di di Crystal Palace itu kalau ingatnya klub sepak bola ya oh ya itu Marlina Pak Ika Putra disuapkan naik PBB kondisi pajak semakin naik kira-kira bagaimana bisa mempertahankan RTB tidak selain jadi komersial betul kalau konsep yang kita susun dalam RTBL itu ada dua yang satu kalau anda sebagai urban planner itu mesti tidak boleh tutup mata terhadap transformasi setting yang dulunya di pinggir kota di rural area menjadi as a center salah satu pusat kota yang strategis untuk menjadikan orang itu mengkomersialisasikan tapi yang harus kita lakukan adalah compact city itu konsepnya adalah a make use maka diperbolehkan compact city tetapi harus ada fungsi living kenapa fungsi living itu menjadi penting agar menjadi kontrol terhadap namanya kualitas orang tinggal di situ itu menjadi kontrol kalau misalnya orang tinggal di situ akan pernah mendengar fenomena the dead city at night jadi CBD-CBD itu menjadi kota hantu ketika orang tidak kerja di situ karena malam hari kosong maka terjadi perampokan walaupun bentuknya mewah karena tidak ada orang lagi di situ itu terjadi karena tidak ada living maka konsep compact city itu selalu make use nah compact resep yang dilakukan oleh Ebony itu sebenarnya di situ adalah compact make use sebenarnya dalam konteks yang compact tapi kalau lebih penting lagi adalah komersialisasi murni total itu dihindari sebaiknya sehingga ada konsep living dan plus something somethingnya macam-macam bisa bisa kantor bisa komersial bisa cafe bisa ini sehingga menjadikan dia bisa mendapat intensif insentif langsung dari pemasukan tetapi di sisi lain insentif kalau dia mempreserve bangunannya secara otomatis harusnya PBB-nya turun harusnya harusnya begitu kira-kira makatan Bapak saya ada teman yang mengenai hak membangun tadi kalau di planning ada mekanisme transfer of development right jadi hak membangunnya itu dia bisa jual atau ditransfer ke tempat lain kalau dia punya kebetulan tanah di tempat lain hak membangunnya di kota baru yang dibatasi itu ditransfer ke tempat lain atau kalau itu bisa dijual jadi misalnya aku harusnya boleh nambah seribu meter segini tapi karena di kota baru kebetulan site-nya JB misalnya gak boleh hak membangunnya seribu itu bisa dijual pada market lalu developer di tempat lain membeli hak membangun seribu itu dia pakai yang punya rumah dapat uang dari hampir seperti kompensasi tapi yang memberikan adalah pihak ketiga itu contohnya tapi kalau mengenai housing masih living tadi luasan kota baru terutama site rumahnya itu kan besar-besar ya Pak Iga Putra jadi sejauh KDB-nya dipertahankan agak boleh naik itu sebenarnya combination of commercial dan living itu masih memungkinkan betul betul makanya kita design yang menarik betul guidelinenya diperbolehkan di belakang itu naik Pak kemudian di depan bahkan kalau saya sampai bangunan Pak Vilnyan kalau itu memang menjanjikan satu yang harmoni dari estetika maupun keperluan bisnis itu harusnya enggak masalah makanya waktu perdebatan dengan di SMA 3 itu sebenarnya yang jadi masalah selalu ada dua karena areanya kan luas banget sebenarnya kalau ada bangunan ditambah lima lantai pun sebenarnya enggak kelihatan tetapi yang paling penting dia punya kemaslahatan enggak manfaatnya enggak itu yang pertama yang kedua yang sering kita lihat itu sangat subjektif di sini kita istimewa kalau saya saya kan bukan asitek lagi seringkali melihat Pak Ika Putra itu kombinasi antara jenis pohon dengan ketinggian itu tampaknya sesuatu kalau Pak Ika Putra ingat di fakultas kehutanan itu pohonnya damar itu tinggi-tinggi sekali dan ternyata dengan bangunan empat lima lantai itu skill grillerinya itu karena kanopinya masih tetap lebih tinggi dari bangunan empat lima lantai jadi tampaknya aturan-aturan membangun saya enggak tahu teknisnya tapi harus dikatkan dengan utus landscape-nya tidak hanya segel bangunannya yang tidak gampangannya ini Pak gampangannya di bagian yang namanya Jalan Sutirman itu kan a periphery of Kota Baru itu menurut saya salah satu green yang paling bagus jadi dulu masih awal-awal urban design belum terkenal tahun 1998 waktu pulang dari Jepang saya diminta untuk memberikan masukan itu saya bilang bahwa dengan Pak Adidi juga waktu itu bangunannya kan sudah berubah jadi toko-toko eh dari bank-bank itu kan revitalisasi perbankan sehingga bank itu menjadi bangunan ini ketika kita tutup dengan pohon semua di depannya hilang karena yang terkenal sampai sekarang kan greennya jadi benar Pak Bobby tapi pertanyaan besarnya adalah sangat-sangat tidak mungkin kalau planning di RDTR itu menempatkan KDP-nya 90% diperbolehkan 10% itu bisa menanam pohon damar nggak kira-kira nggak bisa itu yang logic of thinking dari apa Garden City-nya hilang jadi hanya mengambil berarti benar waktu aku di sekolah arsitek dulu kan gambarku jelek lalu tak tutupi dengan pohon di depannya yang tinggi-tinggi tampaknya itu berarti benar ya saya ingat tuh pohonnya Pak Bobby gambarnya juga jelek jadi tetap nggak masuk Pak makanya pindah ke planner teman-teman gojekan Pak Boko lulusan arsitek seperti saya yang di saya selain itu pindah ke planning alasan woy lalu lebih komprensif desain rumahnya Pak Bobby salah satu yang keren harus ke sana ayo pertanyaan ayo yang lain ini kelihatannya lumayan pada peserta dapat semacam apa itu yang kredasoran tadi lalu mengenai perubahan tadi jangan lupa ini mungkin menarik ya di beri generis itu udah persoalan juga kampung jodih tempat rompong bangun sampai di selatan itu cuma Pak Ika Putra nggak sempat inggung ya kalau di potret yang tadi dari foto udara tadi kan dari apa namanya Pak bukan gereja apa sih paling ujung itu bangunan besar itu kan jodohan memang masih kosong dan memang waktu itu relatif fenomena baru kampung itu kan pindahan dari pasar kembang yang RRI itu ya yang RRI ya kalau saya dulu menolak untuk ikut menata itu Pak kenapa aku menolak karena titipan pemkot kan sampai maunya sampai pasar terban Pak jadi ya saya tolong satu lah diriniasi dalam projek itu kan harus clear nanti ngurusi Garden City malah yang banyak di ini rompong bangunnya atau pasar terbanyak kan terlalu lucu ini ada pertanyaan dari Ajeng much appreciate for the presentation nah ini terima kasih pertanyaannya berdasarkan oh ya Mbak ya ini yang generasi kedua berarti ya Mbak Mbak Ajeng ya suara ku terdengar kah ya oke jadi Greenbelt yang generasi kedua itu adalah sebenarnya dilakukan oleh negara-negara lainnya jadi Greenbelt Pak jadi sebelum Newtown yang tidak ada hubungannya dengan industri itu muncul Greenbelt mungkin Pak Bobby lebih bisa menjelaskan yaitu konsep-konsep dimana kota itu dibatasi dibatasi dengan satu jalur yang disebut dengan Greenbelt termasuk sebenarnya Range Road itu konon katanya disebut dengan Greenbelt tetapi disitu ada perumahan-perumahan jadi dibuka satu sabuk tetapi dikasih perumahan nah ini yang dianggap gagal tapi dulu idenya sama bahwa ada satu area di luar kota di periferi Frings area yang diharapkan menjadi sabuk untuk supaya tidak terjadi pelebaran tapi ternyata kebalikan karena yang dibangun adalah kota-kota yang bagus kalau di luar negeri sehingga menjadi pemicu justru kotanya berkembang tapi kalau di Indonesia Greenbeltnya jadi secara konsep tapi greennya nggak ada beltnya jadi lalu aksesnya terbuka couplingnya terbeli lalu menjadi lebih lebar lagi tidak membatasi tidak menjadi sabuk untuk ini mungkin Pak Bobi yang pernah punya riset di Frings area setahu saya aku dengar-dengar mungkin bisa menjelaskan Greenbelt zaman nggak enak cuma mungkin itu hubungannya dengan konsep mengenai clear city urban boundary pertanyaan di perencanaan selama ini apakah kota itu perlu mempunyai batas kota sangat tajam dan jelas sebagian mengatakan penting sehingga clear sekali boundary salah satunya Greenbelt yang membatasi membedakan total antara urban and rural tapi dia mengatakan itu nggak perlu kan faktanya sejak zaman dulu Romali pembatasan city boundary apalagi yang benteng itu selalu jebol Beijing itu 3-4 kali dibuat city bordering selalu melebar dan nggak pernah selesai sehingga boleh diterima bahwa clear city border itu tampaknya tidak perlu bahkan lalu ada konsep baru kota desa yaitu tidak mendikotomikan kota dan desa tapi ada in-between-nya NBB itu yang lalu disebut kota desa tapi lalu kota baru tadi saya kira dengan skill tadi Pak Ika Putra kota baru kan relatif sempat dihatikan untuk sektarkan small scale untuk 90-an yang mandiri itu mungkin kenapa green belt-nya tidak muncul jadi kota baru itu tidak representing the new apalagi mandiri city meskipun karena kan attach hanya kebatas jodih dengan sumbu filosofi dengan kubu sampai tengah tahun sebagai inti kota lama juga kan hanya neighboring dibatasi jodih saja jadi tidak bisa dikatakan kota baru sepenuhnya terpisah yang mandiri sehingga tidak ada green belt-nya tidak masuk mungkin betul ya betul Pak Bobi melengkapi sebelum ke Mas Hermawan tadi yang tadi kan mempermasalahkan mengenai di masa kolonial jadi itu memang saya belum menemukan konsep generasi keduanya kota baru jadi belum bisa banyak ngomong karena setahu saya memang justru green belt malah terjadi di tahun 70-an yang konsepnya lain lagi kemudian Pak Bobi betul konsep yang pas untuk sekarang itu adalah semacam satelit city tapi attached to kayak garden city yaitu ke stasiun yang namanya TOD tapi TOD bukan urban center di tata ruang ATR kan ada urban center dan neighborhood center yang neighborhood center jadi yang lingkungan yang TOD lingkungan yang apa transitnya itu kereta api itu yang demanded sekarang Pak itu bisa menjadi garden city masa depan kemudian ini ada pertanyaan yang bagus dari Hermawan dia persoalkan mengenai apakah konsep garden city dan kompak city itu bisa digabung Pak Ika Putra kompak city kan menekankan mengenai vertical building tapi sepertinya kompak city juga tidak berarti KDP-nya terlalu tinggi kompak city itu kalau memikiran saya juga ada KDP yang dipatasi tapi lalu efisien use of ruang dengan more vertical building tapi dia kontraskan dengan garden city bahkan lalu ide kota desa itu bisa memulai syarat-syarat kompak city Pak KDP-nya Putra jawab Pak makasih ini Mas Mas Ikmawan ya tak ganti aku Ika diganti Ira Mas Ikmawan tak ganti R-nya tak ganti Bagaimana mengkombinasi konsep garden city dan kompak city sebenarnya kalau kita bicara mengenai kompak ini akan sudah disebut resep ya tapi kompak zaman dulu intensitasnya tidak tinggi tapi kompak kalau kompak city itu intensitasnya tinggi jadi KLB-nya tinggi Mas jadi dan itu sudah dilakukan pada waktu generasi keempat yang namanya kondositi Mas jadi kondominium itu kan pada prinsipnya adalah high-rest building for residential jadi generasi grand city keempat itu sudah ada kompak city-nya tapi memang perbedaannya mestinya kompak city harusnya seperti dengan dia kompak tinggi itu akan menyebabkan banyak hal pencapaian secara horizontal dengan jalur pedestrian menjadi lebih efisien tidak capek dan fasilitasnya juga menjadi efisien untuk dicapai ini jadi mungkin tetapi dengan kompak city yang vertikal itu seperti Pak Bobby katakan harus ada gain back-nya yaitu open space green-nya makin banyak jadi kompak city yang tidak melakukan open space yang perbandingan proporsinya bisa untuk ruang terbuka ini namanya bukan kompak city kompak saja artinya saya lihat rumah susun-rumah susun di Jakarta pada tahun 80-an 90-an itu kompak saja tapi tidak ada green-nya karena memang lahan kota cukup ini dia tidak menjadi green city yang konsep dari garden city yang bedanya lagi memang perletaan biasanya kompak city itu tidak berada di pusat kota kebanyakan tapi tidak bisa di luar kota konsep garden city itu di luar kota tapi akses ke kota utamanya adalah tinggi jadi seperti Pak Bobby katakan kota dan desa konsep itu menjadi salah satu challenge untuk dikembangkan mana menjadi kota dan kota menjadi betul jadi selama ini yang harus dilakukan adalah basis perkembangan kota itu kenapa saya punya studio namanya bukan TOD tapi ROD Rail Transit Oriented Development karena kalau saya mengembangkan dengan TOD non-kereta api maka ada jalur akses yang disebut dengan jalan raya jalan raya itu sendiri akan membentuk satu pertumbuhan tidak terkontrol yang disebut dengan koridor tapi kalau kereta api siapa yang mau tinggal di sekitar kereta api malah pusing karena ada getaran-getarannya maka ketika dia terhubung seperti satelit tanpa adanya kemungkinan pengembangan sprawl maka dia menjadi green maka disebutlah ROD Rail Transit Oriented Development itu lebih apa istilahnya lebih wise dibanding menggunakan transportasi publik yang lain sebagai senter misalnya terminal itu tidak bisa tidak akan pasti ada scroll di sekitar jalur yang aksesnya bisa ditembus ketika dia mempunyai akses yang bagus dengan kota Induknya atau sebaliknya ketika dia juga bisa menciptakan sebagai tarian ketika dia mempunyai misalnya dulu kalau di Jepang di ujung perusahaan rail yang tertentu dia akan membuat namanya amusement center jadi semacam taman ria besar tapi sekaligus plus dengan residensial jadi kalau pas weekdays orang-orang yang tinggal di situ kerjanya di Osaka di Tokyo di kota-kota besar jadi keretanya tetap berjalan lancar tapi ketika weekend orang-kota gantian menuju ke tempat itu karena ada taman ria taman kebun raya dan sebagainya maka itu menjadi salah satu yang menarik karena dia tidak akan membuat satu sprawl akibat adanya akses yang non kereta api tadi kira-kira itu mas kemudian ini saya kira penting ya karena apalagi kalau Jai Studio ini tempatnya urban regeneration salah satu kritik urban regeneration adalah ketika pusat-pusat kawasan kota itu didevelop nilai komersialnya tinggi lalu harga property yang naik house rental sewanya tinggi maka itu mendesak orang-orang yang tidak mampu bayar IMP orang yang sewa itu ke pinggiran kota dan itu menekan green field-nya daerah pinggiran jadi maka konsep compact city dan green field-nya seperti disampaikan Pak Eka Putra penting bagaimana di-regeneration tapi kapasitas ruangnya juga ditambah dan kalau bisa tidak mendorong mem-push orang untuk pindah ke tempat yang cari yang murah karena nilai komersialnya tinggi tapi mungkin harus ada intervensi dari pemerintah termasuk untuk housing-nya supaya ketika satu area pusat-kota di-regeneration itu masih mengakomodasi perumahan untuk menengah ke bawah supaya orangnya tidak tergusur ke pinggiran dan membuka green field terpaksa membuka daerah-daerah di pertanian itu penting ini ada lagi pertanyaan ini ruban ada konsep ruban rural urban apakah ini mendekati dari konsep ganda city compact city ya sebenarnya kombinasi apa town and country itu memang rural and urban ya desa kota itu tetapi mungkin yang perlu hati-hati dipahami adalah betul-betul kalau konsepnya si Ebenezer Howard itu dia diletakkan di urban di rural area tapi bentuknya kota nah kemudian kalau mau lihat lagi yang lebih detail lagi ada namanya management of the garden city mereka itu dibeli oleh satu perusahaan itu bukan dari perusahaan membeli lalu kemudian leasingnya itu ada ada metode khusus bagaimana cara ngangsurnya dan sebagainya disebutkan juga agriculture production itu menjadi bagian yang harus diadopsi untuk dibeli oleh orang di situ nah itu itu insight yang sering ditinggalkan oleh banyak planner ada satu aspek management yang mengawinkan antara rural yang menjadi setting yang harus bekerjasama dengan para petani yang penguntungan juga bagi pembudi baru yang bersifat kota tadi nah sehingga ruban atau yang Anda sebut dengan rural urban konsep itu bisa saja tidak seperti itu misalnya kota baru sekarang sudah tidak lagi rural area tapi bagaimana rural ideasnya itu adalah berbasis tadi gardennya nah garden yang hilang itu bagaimana mengembalikan seperti Pak Bobi katakan kalau saya salah satunya adalah paksa persil yang ada itu bisa ditanam pohon sehingga menjadi betul-betul kalau dihitung itu serapan oksigennya karbon monoksidanya itu bisa tergantikan dan bahkan menjadi bagian yang memberikan keuntungan bagi cik ditiro kampung lempuyangan dan sebagainya itulah yang sebenarnya ruban dalam konsep yang lain tetapi bahwa disebutkan resep yang tadi sederhana tadi itu memang betul ada town and country cuman ketika dia ada di generasi tertentu mungkin ada generasi 6 generasi Anda nanti itu menjadikan urban rural urban konsepnya menjadi cukup baru tapi komponennya sama jadi menarik Mas Irmawan tadi yang Anda sebutkan jangan-jangan itu memang akan the future of generasi ke-6 atau berikutnya ada tambahan penjelasan kalau kota desasi itu dulu sebetulnya satu konsep untuk menjelaskan fenomena urban growth penekanan ekspansi kota encrosement of the city to the rural area lalu menghasilkan wilayah in between tadi ya sudah seperti kota tapi masih seperti elemen-elemen desanya ada sawahnya tapi sudah ada di housing formalnya jadi campuran itu existing condition tapi menarik Pak Ika Putra ingat lalu potret existing itu yang oleh Harmen dan kawan-kawan lalu kita terlibat dulu arsitek planner dari Belanda itu melihat sebagai fenomena yang seperti bisa dikembangkan menjadi prototype sustainable living jadi daerah-daerah kota desa itu itu lalu tidak dibiarkan begitu saja tumbuh incremental tapi justru menjadi model yang lalu bisa juga dibuka dengan garden city dimana intensitasnya KDP rendah tapi intensitas bangunannya tinggi kegiatannya mungkin campuran antara mixed farming off farming dan urban area tapi akan menjadi pemukiman yang sangat justru livable karena ada natural elemennya ada urban elemennya ada agricultural activitiesnya sekarang juga ada konsep urban agricultural urban forest dan sebagainya jadi prototype dulu menarik jadi bagaimana di kota desasi itu tidak purely compact tapi tidak purely rural jadi siapa tahu memang di dunia ada tiga jalan tidak hanya hitam putih putih seperti rambutnya Pak Ika Putra hitam seperti rambutnya sebagainya anggap tapi yang abu-abu jadi di dunia itu mungkin tidak hanya black edward tidak hanya kotaan desa tapi ada in between konsep mandala itu kan tiga tidaknya porous and periphery tapi ada sepertinya in betweennya ini menarik sehingga 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 konsep itu tidak lagi ada clear urban boundary tapi seperti sekarang ini kota dan desa tapi memang ada tiga kota yang sangat kompak kota desa yang cukup kompak dan rural yang mungkin masih longgar mungkin ya ada lagi pertanyaan ini wadah ini Pak Ika Putra wasik Alia Kamila Hanif sebelumnya saya pernah membaca berita bahwa Pemirsa Jogjakarta bersama dengan Jogja Kreatif Society untuk menjadikan kota baru sebagai kota Jogja Kreatif Hub namun saya belum menemukan bagaimana implementasi dari rencana tersebut secara fisik bagaimana upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut khususnya jika dikaitkan dengan kota baru yang berkonsep Garden City terima kasih Pak ini pertanyaan ke kota tapi Pak Ika Putra diminta jawab calon wali kota tahun 2024 Kreatif Hub itu menarik ya kemarin saya sempat diskusi dengan penggantinya Kang Emil di Bandung kemudian dengan teman-teman Jepang yang diskusi di Pak Braga kemudian waktu itu ada juga Kreatif Hub versi Bali yang didevelop oleh privat gitu ya kemudian sempat saya masuk WhatsApp grupnya diminta DIY kalau nggak salah DIY itu juga kreatif tapi tidak secara langsung mengatakan jok-jok kreatif tapi ada ide-ide dari anak-anak muda yang dieksplor tapi sepertinya tidak maksimal dan sudah dibuburkan SK-nya jadi saya saya juga belum berpendapat sudah bubar gitu ya nah itu tapi sebenarnya yang menarik bukan kepada konsep kota barunya yang Garden City Garden City bisa ditambahkan apapun karena setting of kota baru telah bertransformasi dari dulu yang di pinggir kota menjadi kemudian di tengah kota sehingga apapun yang disebut dengan namanya a new function yang kalau saya selalu mengatakan yang dicangkokkan jadi kenapa dicangkokkan sesuatu yang tidak dimiliki sebelumnya tapi kemudian ditambahkan dan menjadi lebih sehat jadi kalau Pak Bobby itu dulu tidak punya apa mudah-mudahan tidak cangkok jantung begitu ya itu dicangkokkan baru kemudian itu menjadi lebih baik itu tidak ada masalah karena indikasinya adalah for better for better tujuan yang yang baik sehingga kalau menurut saya enggak ada masalah dengan kreatif dicangkokkan di sana selama elemen-elemen lain itu tetap dipertahankan kenapa? karena konservasi preserving itu itu ada tiga konsep satu adalah menjaga originalitas dan kemudian juga baik fisik dan sebagainya tapi yang ketiga itu adalah memberikan kemanfaatkan bagi generasi sekarang dan masa depan kalau kreatif itu adalah cocok dengan kota baru why not kalau menurut saya seorang planner itu harus berlaku memperhatikan yang tidak bisa itu seringkali adalah dua satu seorang arkeolog yang biasanya ngegemi originalitas dan satunya lagi adalah developer yang maunya itu serba baru lupakan yang lama kita harus ada di tengah-tengah karena kita punya prinsip ketiga-tiganya kira-kira itu ini ada pertanyaan Pak Jimli yang benar Pak Ika Putra ini kan jadi sejak awal Pak Ika Putra melihat Garden City more as an architect and urban planner bahkan fisikal Pak Jimli mengiatkan bahkan bahwa konsep Garden City itu juga sepertinya konsep social transformation artinya satu konsep sosiologis tidak sepenuhnya hanya fisikal saja yaitu mendorong interaksi komunitas bagaimana mengembangkan social opportunity yang dulu hilang di kota-kota lama dengan Garden City itu maksudnya juga supaya ada healthy living itu healthy tidak hanya fisically tapi juga social healthy living seingat saya ini apa jawaban Pak Ika Putra benar ya Mas Jimli ada ada dua hal yang perlu diperhatikan jadi Garden City itu dipakai oleh a new user yang dia originally tidak orang rural itu yang pertama tapi bahwa adopsinya agar disitu kompak dan terjadi ikatan sosial yang baik itu betul jadi bedanya dengan kampung orang kampung yang pindah dari desa itu dia sudah punya ikatan di kampung jadi kalau itu dilakukan maka pertanyaan saya tidak ke ini tapi ke Pak Puguh apakah pada Pak Puguh enam tahun di sana ikatan sosial antar anak mudanya ikatan sosial antar ini karena setahu saya di kota baru zaman perjuangan itu pemudanya juga berontak bersama dan itu menjadi ikatan ketetanggaan yang bagus nah sekarang saja yang berubah jadi artinya betul sudah dilakukan bahwa orang yang tinggal di sana dulu itu mempunyai satu interaksi sesuatu yang bagus ini salah satunya mungkin ada sekolahnya dan sebagainya tetapi pada konsep yang challenge untuk dibahas adalah waktu quote unquote yang mirip mungkin itu generasi kedua karena adopsinya adalah di tahun 1933 di Semarang yang tadi melaten maka di sana itu benar-benar orang kampung yang diperbaiki desainnya oleh Carson tetapi ada ruang-ruang terbuka hijau kecil tidak besar dan rumah-rumah yang tertip dulunya yang kemudian jadi seolah interaksi dan sampai sekarang masih ada kalau Anda mau lihat cuman sekarang kan tenggelam rob rumahnya berubah dan saya sempat tahun 2016 merekod rumah-rumah yang masih asli kira-kira ada 10 yang ini tapi kemudian hilang tapi secara prinsip plot kecilnya masih ada tapi sekarang tinggal jadi dua lantai tiga lantai tapi compactnessnya ada greennya masih ada interaksi sosial tapi orangnya memang berubah jadi agak berbeda approach sosial interaksinya tapi tetap orang baru tapi punya kemungkinan bersosial interaksinya tinggi karena ada hasil-hasil tadi sehingga kalau sekarang tidak terjadi karena mungkin individualistinya sudah tinggi di sana nah itu gimana dibangun kembali kalau tadi melihat mas Jimmy jangan-jangan harus dibangun kembali tetangganya atau justru menjadi tempat kreatif untuk bersosial interaksi karena tidak lagi yang orang itu janjiannya di tempat lain tapi di kota baru kafe-kafe kan banyak nah sehingga menjadi tidak lagi dimiliki oleh orang yang tinggal di kota baru dimiliki orang yang tinggal di Yogyakarta sehingga menjadi hub for social interaction tidak kira itu ini mungkin menjadi PR bagi peserta Joy Studio tapi harus ingat pesan Pak Sidney melihatkan bahwa Gaget Sidney tidak hanya physical concept tapi juga mengandung makna yang lebih dalam yaitu membuat healthy social living karena bidang kita adalah fisik better space better living maka salah satu kemungkinannya adalah menjadikan kota baru dengan space open space public space yang banyak yang memungkinkan interaksi sosial pada skala yang manusiawi makanya dengan konsep pohon pedestrian yang bagus transportasi yang kalau bisa non-motorize dibanyakin lalu kafe-kafe lalu fasilitas umum yang banyak itu membuat komunitas yang tinggal di situ dan visit di situ itu bisa minggel bisa bergaul bersama dan menjadi satu neighborhood yang bagus kalau pagi orang jalan-jalan saya kan sering lari-lari ke sana yang nemu teman-teman hai-hai-hai ngobrol-ngobrol itu kan sudah healthy social living ketemu teman-teman di sana pagi nanti kalau semakin banyak orang jogging di sana maka nanti kalau minggu dibuat festival kota baru itu kan social interaction dan itulah kenapa semangat ridosor yang dibuka itu maksudnya mungkin untuk memberikan lebih pada ruang sosial agar masyarakat kota baru dan pendatang atau the whole city itu datang di sana bisa berinteraksi sosial dan itu satu living environment yang saya kira belum lagi kalau di link dengan Codet tadi ya sebagai kolongan menengah ke bawah dan ada relasi yang simbiosem mutualisme antara yang kaya di kota baru dan yang flores makanya flores kampung flores sampai Codet itu kalau bisa di develop yang sedikit lebih setara buka setara tapi ada simbiosem mutualisme menjadi kreatif center yang rakyat yang populer itu mungkin menarik supaya gapnya tidak seperti sekarang toko-toko pembang itu bagus tapi sebagian di bawahnya masih cukup jelek kalau itu dibuat garden orang bisa jalan-jalan di sepanjang jadi akan sangat bagus ini sudah jam 3 teman-teman maaf sekali soalnya memang hanya sampai jam 3 saya tahu termasuk saya ada jadwal lain jam 3 jadi mungkin satu dua pertanyaan atau gini Pak Ika Putra saja concluding rimak Pak caratan terakhir Pak Ika Putra terutama mungkin untuk peserta joint studio apa sarannya yang mereka berada pemerintah desain pada level pemahaman sebenarnya banyak sekali heritage yang kita itu sangat berlevel dunia karena judulnya kan memang first generation of garden city yang ada di Indonesia termasuk kota baru sehingga itu menjadi pegangan bagaimana kita harus menguri-uri segampangnya tapi di sisi lain konteks dari satu setting itu berubah sehingga perubahan ini tidak boleh juga di apa namanya abaikan karena disitu ada hal-hal yang baru yang pada waktu didesain atau direncanakan itu tidak dipikirkan oleh karena itu maka apakah itu membuat satu regenerasi jadi pembaruan dari yang yang sekarang ada dengan konsep yang sama atau retrofiting atau menyempurnakan dari sesuatu yang belum dipikirkan tapi menjadi lebih pas dengan konteks sekarang atau bahkan memang apa ya merubah dalam beberapa konsep tertentu misalnya fungsi berubah itu ya boleh saja fisik berubah boleh saja selama selama a whole system itu masih melihat nilai-nilai itu dan rasionalnya itu bisa dimengerti contoh yang sederhana tadi apakah bangunan tinggi boleh disetap menurut saya enggak ada masalah karena ada KLB yang harus dimanfaatkan dengan adanya urban setting yang berubah kira-kira itu Pak Bobby selebihnya adalah good luck selamat bekerja dan betul sehat selalu untuk semuanya saya belum divaksin mudah-mudahan besok divaksin sukses terima kasih ya mungkin Bu Yanni mungkin bukan yang besok ya di akhir nanti kan peserta Jaya Studio kan ada seminar ya kita undang kalau perlu wali kota kita undang teman-teman berkait keolah terbaru kita teman-teman undang IAI IAP diundang semuanya Bu Yanni supaya eksersis teman-teman itu dibuka untuk umum dan menjadi pembelajaran kita semua bagaimana merigenerasi kan kota baru dengan konsep yang menarik tapi posen Pak Ika Putra jadi pelestarian itu selalu ada unsur apa mempertahankan nilai-nilai lamanya tapi boleh mengembangkan untuk pemanfaatan yang terlalu sejauh tidak menghilangkan total apa namanya perlindungan pada nilai-nilai konsep namanya jadi disuruh arsitek dan planner bisa terus kreatif mencari ide-ide terobosan untuk masa depan tidak dirbelenggu oleh masa lalu terima kasih saya sampaikan kembali pada Ibu Yanni terima kasih terima kasih banyak Pak Ika Putra tadi atas kuliah tamunya sangat menarik dan sangat mencerahkan kemudian terima kasih juga Pak Bobi sudah memoderatori saya terakhir kali sebelum kita tutup ya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk berfoto bersama silahkan menyatakan kamera tidak topi rambut kebetulan ada topi di belakang boleh kita Bapak Ibu yang berkenan bisa menyalakan ini juga live stream ya Bapak Ibu jadi nanti mungkin yang melewatkan bisa mengulang kembali melihat tayangannya di YouTube channel MPWK jangan lupa di subscribe juga bisa kayak Atta Halilintar sekalian promosi ini Pak Ika ya kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian teman-teman terima kasih tadi menarik ya diskusinya seru ayo semangat ya para peserta ya saya siap Raisa Nadia Ajeng Trilliance mungkin Mas Ari kan nanti dibantu ya Mas aduh berapa yang motret satu dua terima kasih Bu Teti siapa lagi di peserta Sydney of course Sydney how are you doing Sydney terima kasih Esra pada semangat ya empat kelompok ya apapun besok saya ajikan sebaik mungkin karena masih ada kesempatan untuk diperbaiki supaya memberimu semangat besok yang terakhir kita buka semua tamu undangan teman-teman teman-teman bapak ibu semua terima kasih sampai jumpa